Halo teman-teman semua ya, selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini teman-teman bisa lihat di belakang saya, ini danau besuki teman-teman ya, yang ada di porong dan ini danau yang terbentuk akibat lumpur lapindul, jadi nanti hari ini saya akan coba explore danau ini teman-teman ya danau besuki ini, saya juga akan bikinkan video buat teman-teman ya, video drone bagaimana kondisinya terkini, video ini saya buat di akhir bulan Juni tahun 2023 teman-teman ya ini kondisinya seperti ini, coba ini saya jalan teman-teman ya, oh coba jalan ke sana teman-teman oke, danau besuki ini danau yang terbentuk akibat lumpur lapindul, ini saya pakai motor ya, Honda CB 150 kursa seperti biasa oke teman-teman ya, ikuti terus vlog saya, review tentang danau besuki, danau yang terbentuk akibat lumpur lapindul marsuki, mari kita masuk dan telusuri, let's go oke teman-teman ya, bismillahirrahmanirrahim, selamat datang di channel aventurero sabutera teman-teman, pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa lihat ya, saya ada di mana saya ada di pinggir danau teman-teman ya, dan danau ini danau yang terbentuk akibat semburan lumpur lapindul ini saya coba terbangan drone teman-teman ya, nah ini oke, mudah-mudahan hasil videonya bagus teman-teman ya, ini saya nggak tahu kenapa ya tadi kok kayak terganggu sinyal ya, GPS drone saya nah ini, ini saya coba eksplor danau besuki teman-teman namanya ini danau besuki ya, jadi danau besuki ini posisinya ada di bagian selatan teman-teman ya bagian selatan dari pusat semburan lumpur lapindul oke teman-teman ya, lanjut nih drone-nya sudah saya naikkan dan teman-teman bisa lihat ini di kanan itu tanggul ya tanggul, tanggulnya ini hanya terbuat dari lu tanah yang diuruk teman-teman ya jadi kenapa dinamain danau besuki teman-teman karena disini itu dulunya permukiman warga ya dulu disini permukiman warga teman-teman ya, tempat masyarakat tinggal dan namanya itu desa besuki namanya desa besuki jadinya danau ini dinamain desa besuki teman-teman teman-teman bisa lihat ini juga masih ada ini ya apa namanya tiang listrik teman-teman ya ini saya terbangkan drone di ketinggian 80 meter teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya yang kecil itu itu saya teman-teman ya, kecil sekali itu sampingnya rumah, nah saya terbangin drone dari situ nah teman-teman bisa lihat nih nah kondisinya seperti ini teman-teman ya nah ini teman-teman ya kalau teman-teman lihat di kejauhan itu teman-teman ya di kejauhan itu ini kan danau besuki kemudian di sampingnya itu ada kayak semacam lapangan ya itu sebenarnya lumpur teman-teman lumpur ya, semburan lumpur tapi yang sudah lama nah ini saya tolehkan ke kiri drone-nya ini kering ya itu lumpur yang kering kan lumpur yang kering dan di kejauhan sana yang kelihatan kayak putih-putih ya ini karena sore hari mataharinya ini backlight ya itu yang putih itu pusat semburannya teman-teman ya pusat semburannya di sana nah kalau yang dia semacam kayak coklat-coklat kehitam-hitaman ini, ini apa lumpur ya lumpur yang sudah kering kan biasanya lumpur itu kalau sudah kering kemudian dia airnya tumbuh semacam rumput-rumput gitu kan nah ini danaunya seperti ini ya jadi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya apa namanya rekayasa penanggulangan lumpur rapindo ini dalam bentuk apa tanggul ya itu tanggulnya berlapis-lapis teman-teman ya di pusat semburannya itu sudah dipasang tanggul kemudian nanti ada tanggul lagi kemudian sampai di danau besuk ini dipasang tanggul lagi gitu teman-teman selain lumpurnya juga memang dibuang di sungai teman-teman ya dibuang ke sungai yang yang mengarah ke lautan di pompa jadi teman-teman bisa lihat itu di yang ada kayak semacam rumah kecil gitu ya di danau besuki itu pompa teman-teman ya rumah pompa nah ini tiang listrik ya tuh tiang listrik masih kelihatan tapi sudah gak berfungsi teman-teman dulu itu oh itu tiang listriknya tuh sampai ke sana ya dan disini juga dulu dilewati di bagian tengah ya dilewati jalan tol teman-teman ya karena bencana lumpur api ini jalan tolnya udah diputus tuh di bawah tiang listrik ada kayak semacam danau kecil ya warnanya hijau-hijau tuh saya lihat tadi banyak yang mancing teman-teman disitu jadi video ini saya buat di bulan Juni teman-teman ya akhir bulan Juni tahun 2023 nanti saya akan update terus teman-teman ya kalau misalkan ada perubahan terbaru dari lumpur api ini saya gak bosan-bosan bikin video lumpur api ini teman-teman ya karena memang penontonnya banyak terus banyak yang komentar-komentar positif juga dan pengen ngerti apa namanya kondisi lumpur api ini terkini ya seperti apa karena memang bencana lumpur api ini sudah cukup lama teman-teman ya sejak tahun 2006 ya kalau sekarang tahun 2003 ini sudah tahun 2006 berarti sudah berapa tahun ya ya 2023 sekarang dan bencananya dimulai 2006 berarti sudah berapa sudah 17 tahun teman-teman ya sudah 17 tahun lumpur api ini masya Allah ya luar biasa dan sampai detik ini itu belum berhenti teman-teman ya semburannya ini saya tolehkan ke kanan teman-teman ya tuh teman-teman bisa lihat itu cuma hanya hanya seperti padang rumput ya tuh kalau di gejauhan itu masih banyak rumah ya tuh masih padang rumput dan dulu ini desa teman-teman ya desa dan tempat permukiman warga ya karena bencana lumpur lapindo ini jadi kosong seperti ini teman-teman jadi teman-teman bisa lihat di bawah ini air seperti ini dulunya itu apa banyak sekali kenangan ya kenangan warga yang dulu tinggal disini lahir disini dan tinggal disini dan sekarang memang benar-benar sudah gak bisa di apa namanya tinggali teman-teman ya dan saya ada sedikit baca informasi-informasi teman-teman ya kalau apa namanya danau ini atau bagian-bagian dari sembulan lumpur lapindo ya itu ada wacana mau dijadikan objek wisata teman-teman ya saya baca di kompas ya oke teman-teman ya videonya saya akhiri disini review tentang danau besuki danau yang terbentuk akibat dari semburan lumpur lapindo saya ingatkan teman-teman yang belum subscribe monggo disubscribe monggo komentar-komentar yang positif dan di share serta like teman-teman ya terima kasih sudah mantengin video ini saya doakan teman-teman selalu sehat selalu berikan rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mengesah selamat beraktifitas selamat berakhir bukaan selamat berlibur bersama orang-orang yang Anda cintai selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dadah selamat berakhir